Intro Saat berlibur ke Korea pasir di ponis auto imun, Ashanti mengunggah sebuah foto dengan latar belakang gedung-gedung mega Korea Selatan. Ia tampak cantik dalam balutan jaket tebal dengan penampilan barunya yang berponi. Namun foto tersebut rupanya mendapat komentar pedas dari seorang netizen. Seperti yang kita ketahui pasir dirawat beberapa hari di rumah sakit, Ashanti kini kembali bisa beraktifitas seperti biasa. Namun begitu Ashanti harus tetap menjaga kesehatan mentalnya dan juga tidak diperbolehkan membebani pikirannya. Nah salah satu cara Ashanti agar melupakan sakit yang didiritanya saat ini yaitu dengan berlibur. Rest kerja, jalan-jalan di kota Cik. Destinasi yang ia kunjungi kali ini bersama putri dan suaminya adalah kota K-pop Korea Selatan. Dalam liburannya tersebut Ashanti terlihat mengubah penampilannya. Ia mengecat rambut dengan potongan poni yang membuatnya terlihat lebih muda. Mau ke Gangnam. Sederet foto cantiknya pun sudah dibagikan Ashanti di Instagram miliknya. Salah satunya saat ia berpose di tengah keramaian Korea Selatan. Ashanti tampak cantik dengan balutan jaket tebal dengan skot panjang lengkap dengan boots berwarna marun. Foto tersebut tak sedikit mendapat pujian dari netizen, bahkan memuji Ashanti terlihat lebih muda dengan rambut berponi. Namun salah seorang netizen memberikan komentar yang cukup pedas. Netizen tersebut tampaknya menyoroti badan Ashanti yang dianggapnya terlalu kurus. Sehingga tidak cocok bergaya seperti yang ada dalam foto tersebut. Ia juga menyebut Ashanti meniru gaya berlibur Nagita Slavina. Mendapat komentar negatif tersebut, beberapa netizen lainnya memberikan pembelaan. Bahkan Suarsiha, salah satu asisten rumah tangga keluarga Ashanti, ikut memberikan pembelaan yang tak kalah pedas. Seperti yang kita ketahui, Ashanti saat ini menderita autoimun yang membuat berat badannya turun drastis. Ashanti telah melakukan segala upaya pengobatan untuk bisa sembuh dari penyakitnya. Salah satunya terbang ke Singapura yang kemudian ia lanjutkan ke Korea untuk berlibur. Terus berjuang ya bun, dan sebaiknya kita menjaga lisan dan tulisan kita yang bisa menyakiti hati orang lain. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan share video ini ke sosial media kamu, agar yang lain tak ketinggalan berita terbaru lainnya dari kami.